Salah satu lokasi yang wajib dikunjungi Jemaah Umroh di Kota Madinah, Arab Saudi adalah membeli oleh-oleh di Kebun Kurma. Meski namanya Kebun Kurma, di sini tak hanya ada pohon kurma, namun juga terdapat pusat oleh-oleh yang berisi beragam jenis kurma, kismis, coklat, kacang, hingga cemilan lainnya khas timur tengah. Uniknya di Kebun Kurma yang terletak di distrik Kuba ini semua pengunjung boleh makan sepuasnya, baik itu semua jenis kurma hingga coklat. Tak heran semua pengunjung termasuk Jemaah Indonesia selalu pergi ke Kebun Kurma sebelum pulang ke tanah air atau sebelum bertolak ke Mekah untuk Umroh. Tour Leader Umroh UTM asal Indonesia, Victorio Primantara, mengakui pihaknya kerap membawa Jemaah ke Kebun Kurma karena fasilitas mencicipi gratis sepuasnya yang diberikan kepada semua konsumen. Jemaah Umroh UTM asal Malang, Jawa Timur, Wina Sari mengaku tak hanya bisa mencicipi gratis. Namun diskon harga yang diberikan membuatnya senang memborong oleh-oleh di Kebun Kurma. Karena kebanyakan Jemaah yang datang berasal dari Indonesia, tak heran jika pegawai hingga pemilik di Kebun Kurma fasih berbahasa Indonesia. Bahkan beberapa pegawai di Kebun Kurma merupakan tenaga kerja Indonesia. Seperti Asep yang sudah bekerja selama tujuh tahun di Kebun Kurma. Menurut Asep, Kurma Ajwa menjadi kurma terlaris di tempatnya. Karena paling laris, hadis keutamaan Kurma Ajwa yang menjadi favorit Nabi Muhammad ini juga dipajang berukuran besar di dinding Kebun Kurma dalam bahasa Indonesia, Arab hingga bahasa Inggris.